Baik, saat mancing, ini adalah reel yang banyak di request untuk saya bongkar total setelah saya review. Kita bakal cek ini adalah reel didocarbonize 2000 yang saya pegang ini dan berbahan karbon komposit yang keras tapi tidak berat. Baik, kita cek dulu untuk ini untuk Dario sendiri mengatakan ini bagus untuk turnamen, casting, jigging, bottom fishing. Jadi bisa digunakan berbagai macam teknik mancing. Lalu kemudian kita bakal cek di sini apa aja spesifikasinya. Untuk yang saya pegang, ini yang seri 2000, itu untuk rasio sama semua 5.2 banding 1. Kemudian lain kapasiti di sini 0,18 360, 0,20 300, 0,25 190. Dragnya sampai dengan 9 kg. Oke, suatu saat nanti kita cek kekuatannya. Kita langsung saja ke unitnya. Ini adalah reel-nya dan kita cek. Ini adalah reel yang dengan ball bearing 8 plus 1 harusnya dia sangat smooth untuk kita putar. Kita cek. Oke. Ya, benar. Smooth ini. Ini bahkan tidak ada suaranya sama sekali nih. Kemudian di sini ball bearing-nya itu ada di bagian... Kita cek. Ada di bagian depan. Ada di bagian line ruler. Di spool-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katanya ada di sana semua. Baik. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu untuk clickernya. Menyaring clickernya seperti ini. Oke. Cukup menyaring. Dan agar tidak lupa kita handle-nya, kita buka saja dulu. Ini sudah screw in handle. Seperti ini. Yap. Kemudian handle knob-nya round knob-nya seperti ini. Tidak ada eva di sini. Dan bisa dibuka. Di sini ada ball bearing. Oke. Kalau tidak ada ball bearing, tidak mungkin bisa sesmooth ini. Nah. Oke. Kita baru temukan 1 ball bearing. Kemudian kita cek untuk tutup spool sendiri atau drag knob-nya. Ini sudah menggunakan seal. Yap. Seperti ini. Kalau kita buka. Memang sederhana. Seperti ini masih. Tapi dia ada seal-nya yang menutup seperti ini. Oke. Nah. Kemudian kita lihat di sini harusnya carbon tag yang hitam itu. Oke. Betul. Dan ini ada ball bearing 1. Dan model. Seperti ini untuk spool-nya. Kita bongkar saja. Ini saya ingin. Yang di request adalah dibongkar total semuanya. Cuman harus hati-hati. Oke. Ternyata dia merupakan pegangan daripada clicker-nya sekaligus ini penahan untuk di bagian ini. Ball bearing ya. Di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi bagian ini untuk bautnya disini. Kemudian yang disini untuk bautnya nih. Jadi gak semua disini bautnya. Seperti itu. Penasaran saya sudah terjawab. Nah. Kemudian kita bakal cek yang lain lagi. Baik ya. Untuk bagian clicker-nya seperti ini. Modelnya dia ada seperti... Ini untuk rubber. Semacam penahannya. Kemudian kita buka. Ternyata bisa. Tidak ditahan disini ya. Tapi langsung disini. Semuanya dalam satu kesatuan. Dan disini ada double bearing. Pastinya. Ini ada double bearing-nya. Kita coba. Mau dibongkar saja semuanya. Oke. 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 Seperti ini. Dan ini ada double bearing. Nah. Ini double bearing-nya. Oke. Satu mancing. Kemudian. Kita bakal cek bagian rotor-nya. Ini. Rotornya. Ada hasilnya seperti ini. Kemudian kita cek untuk kekuatan daripada rotor. Kalau saya tekan. Ini masih terasa bisa saya tekan ya. Tapi kalau dari segi bahan karbonnya ini. Ini keras. Karbon komposit. Ya. Oke. Kita nanti akan tes drag. Sehingga ketahuan kuat tidaknya. Untuk. Ril satu ini. Dalam menahan beban. Oke. Kemudian kita bakal cek. Untuk rotor-nya sendiri. Oke. Ini dia. Rotornya. Sobat mancing. Oke. Ini rotornya. Lalu kemudian kita cek. Bagian yang lain. Untuk one way. Oh iya. Sebelumnya kita cek dulu bagian ini. Bagian line ruler-nya. Tapi ada satu cuman. Tapi ada satu cuman. Kemudian. Kita cek. Bagian. Bail arm-nya. Kita bongkar total saja habiskan. Jadi biar gak penasaran nih. Sobat mancing. Oke. Masih sama dengan. Ril yang kemarin. Icarus. Ya. Modelnya sama seperti ini. Cuman kita cek lagi. Nah. Ini dia. Untuk. Bagian. Bail spring guide-nya. Kalau kita cek disini. Kayaknya bahannya beda ya. Agak-agak. Warnanya tidak. Tidak hitam ini. Agak sedikit. Ada gold-goldnya gitu nih. Oke. Nah. Ini seperti ini. Bail spring guide. Nah. Untuk ini. Coliver key-nya. Seperti ini. Tebal. Kemudian kita baru menuju ke bagian yang lain. Kita cek. One way. Oke. One way-nya sama seperti ini. Yap. Ini bisa kita letakkan seperti ini. Plastik ya. Ini bahannya plastik. Kemudian kita cek. Nah. Ini dia. Untuk. One way-nya sendiri. Sorry. Untuk pinion. Ada ball bearing disini. Yap. Nah. Kemudian baru kita cek. Ini one way-nya. Masih sama. Sip. Kita bakal coba bongkar bagian ini. Nah. Oke. Sama seperti ini. Dan model anti-reverse yang masih standar. Seperti real-real pada umumnya. Kemudian baru kita bongkar bagian dalamannya. Dan di bawah sini ada brand Daido. Oke. Sip. Kita bongkar. Dan disini ada ball bearing. Oke ya. Di side cover-nya. Ini cukup besar. Dan ada juga. Lantalannya disini. Ada ring-nya. Kemudian. Untuk. Gear-nya sendiri. Drive-gear-nya sendiri. Ini cukup unik menurut saya. Jadi tidak terlalu panjang ya. Ini bagus juga. Artinya. Ketika drive-gear model seperti ini. Tentu akan lebih. Menurut saya sih lebih. Nyaman. Atau lebih kuat ya. Ketika menahan beban berat. Tidak ada. Kelebihan. Istilahnya. Tidak ada tenaga berlebih ya. Ketika pendek seperti ini. Oke. Kemudian. Tidak ada tenaga terbuang. Maksud saya. Kemudian. Yang berikut ini adalah. Ini. Oke. Ini adalah main shaft-nya. Dan kemudian. Disini. Tidak ada. Bautnya. Untuk pengunci. Osila tinggirnya. Tapi ini sudah cukup. Kemudian. Disini ada. Ball bearing. Dan. Slidernya itu. Untuk. Slider bar tidak ada. Hanya ditahan oleh. Bagian atas ini aja. Ya. Oke. Bagian atas ini aja. Nah. Baik saat mancing. Ini saya sudah. Bongkar total. Untuk reel satu ini. Yap. Jadi saat mancing. Sudah tidak penasaran lagi. Untuk reel yang. Baru saja launching ini. Sudah terjual. Cukup banyak. Dan banyak. Penggemarnya. Reel dari miliknya. Daido. Daido. Carbonize. Yang saya pegang ini. 2000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like. Dan juga subscribe. Yang belum salah satu hobi. Terima kasih. Tea. ' Ewan. Terima kasih.